Nekat mencuri handphone seorang satpam perumahan babak belur dihajar warga. Uniknya pelaku mencuri bersama teman wanitanya yang berhasil kabur. Sabtu bin Husin, babak belur dihajar remasa karena kepergok membobol salah satu rumah di perumahan kawasan Bingkong bersama teman wanitanya. Pelaku merupakan mantan sekuriti perumahan tersebut, sehingga ia hafal kapan waktu rumah tersebut tidak berpenghuni. Aksi pelaku dilakukan bersama kekasihnya saat pemilik rumah pergi. Kanit Reskrim Polsek Bingkong Aibda, Kasmir, mengatakan kedua pelaku masuk dengan cara mencongkel pintu depan rumah. Kemudian mereka masuk dan menyikat barang berharga. Sabtu dibuka bersangka pencurian yang ditangkap sama senang. Menurut si Sabtu, dia mengambil warang itu, dilakukan dua orang. Sama temannya? Sama temannya. Di perumahan mana? Di perumahan Bengkong PLTD. Sementara pelaku nekat mencuri bersama teman wanitanya karena menganggur dan butuh biaya untuk sehari-hari. Balik. Ngambil apa? Mbak. HP. 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 Kerja di perumahan itu ya, sekuriti di situ? Iya kemarin. Niat mencuri kenapa? Nanggur. Hah? Nanggur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus menekam di dalam tahanan pulsek bingkong. Sementara teman wanita pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Batam, Gusti Yenosa melaporkan. Dari Batam, Gusti Yenosa melaporkan.